Dari pola hidupnya gimana? Olahraganya gimana? Ketakkan video-video olahraga yang kita upload setiap minggunya. Kita mulai aja yuk langsung. Hari ini kita akan melakukan 6 gerakan. Masing-masing gerakan dilakukan selama 40 detik. Dengan break 10 detik di antara setiap gerakan. Total kita akan melakukan gerakan-gerakan ini untuk 2 set. Gerakan pertama adalah Renegade on Knees. Mulailah gerakan ini dengan melakukan high plank. Tetapi letakkan lutut di lantai atau di matras. Agar tidak kesakit. Pastikan untuk mengunci perut dan kencangan pantat. Agar pantatnya gak naik-naik atau turun-turun. Jadi posisi high plank on knees kamu ini sangat stabil. Lalu lakukan gerakan row dengan mengangkat barbel. Pelan-pelan ya guys. Harus terkontrol supaya kamu tidak jatuh. Ulang gerakan ini untuk 40 detik ke depan. Sekarang kita istirahat 10 detik ke depan sebelum melakukan plank jack. Mulai dengan posisi low plank. Di matras ya guys. Agar tangan dan kaki kalian tiruk sakit. Pastikan untuk mengunci perut. Kencangan pantat. Agar plank kalian stabil dan pantat kamu gak naik ataupun turun. Saat sudah stabil, langkahkan kaki kanan ke arah kanan dan kaki kiri ke arah kiri. Jadi sekarang posisi low plank kamu agak ngangkang ya. Lalu kembali ke posisi semula. Dan ulangi terus gerakan ini sampai 40 detik ke depan. Ingat kunci perut dan juga pantat. Agar plank kamu tidak keruntuh. Yaitu pantat kamu tetap lurus dengan badan. Sekarang kita istirahat 10 detik lagi sebelum melakukan side to side crunch kicks. Berbaringlah di matras dan tarik perut ke bawah. Pastikan seluruh punggung kamu nempel di lantai. Lalu lipat tubuh kamu ke posisi boat. Dan kembali ke posisi awal lagi. Setelah kunci perut ya guys. Setelah kunci perut. Sekarang kita istirahat untuk 10 detik ke depan sebelum kita melakukan half burpee to bicep curl. Mulailah gerakan ini dengan posisi berdiri. Lalu turunlah ke posisi high plank. Dan kembali lagi ke posisi berdiri sambil melakukan bicep curl. Be strong guys. Almost there. Come on! Sekarang kita istirahat. Sekarang kita istirahat 10 detik ke depan sebelum melakukan caterpillar walk. Mulailah dengan posisi berdiri. Lalu lipatkan badan sehingga tangan menyentuh kaki. Pakai tangan untuk melangkah ke depan seperti merangkak ya ke posisi high plank. Dan kembali lagi ke posisi semula. Ingat untuk kunci perut guys. Ini adalah latihan untuk perut bukan tangan. Jadi semestinya kalau kamu bisa mengunci perut dengan baik, tangan kamu gak terlalu berat. Sekarang kita istirahat untuk 10 detik sebelum kita melakukan gerakan terakhir untuk saat pertama ini. Yaitu low spider plank. Mulai dengan posisi plank dan angkat kaki ke samping secara bergantian ya guys. Pastikan untuk mengunci perut dan kencangan pantat agar low plank kamu dalam posisi stabil dan semua otot teraktifasi. Yes! Halfway there! Sekarang kita istirahat 10 detik. Sebelum kita kembali ke gerakan pertama yaitu run again on knees. Mulailah gerakan ini dengan melakukan high plank. Tetapi letakkan lutut di lantai atau di matras agar tidak kesakit. Pastikan untuk mengunci perut dan kencangan pantat agar pantatnya gak naik-naik atau turun-turun. Jadi posisi high plank on knees kamu ini sangat stabil. Lalu lakukan gerakan row dengan mengangkat barbel. Pelan-pelan ya guys. Harus terkontrol supaya kamu tidak jatuh. Ulang gerakan ini untuk 40 detik ke depan. Sekarang kita istirahat 10 detik ke depan sebelum melakukan plank jack. Mulai dengan posisi low plank. Di matras ya guys. Agar tangan dan kaki kalian tiruk sakit. Pastikan untuk mengunci perut. Kencangan pantat agar plank kalian stabil dan pantat kamu gak naik ataupun turun. Saat sudah stabil, langkahkan kaki kanan ke arah kanan dan kaki kiri ke arah kiri. Jadi sekarang posisi low plank kamu agak ngampang ya. Lalu kembali ke posisi semula. Dan ulangi terus gerakan ini sampai 40 detik ke depan. Ingat, kunci perut dan juga pantat. Agar plank kamu tidak runtuh. Yaitu pantat kamu tetap lurus dengan badan. Sekarang kita istirahat 10 detik lagi sebelum melakukan side-to-side crunch kicks. Berbaringlah di matras dan tarik perut ke bawah. Pastikan seluruh punggung kamu nempel di lantai. Lalu lipat tubuh kamu ke posisi boat dan kembali ke posisi awal lagi. Selalu kunci perut ya guys. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita istirahat untuk 10 detik ke depan sebelum kita melakukan half burpee to bicep curl. Mulailah gerakan ini dengan posisi berdiri. Lalu turunlah ke posisi high plank. Dan kembali lagi ke posisi berdiri sambil melakukan bicep curl. Be strong guys! Almost there! Come on! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita istirahat 10 detik ke depan sebelum melakukan caterpillar walk. Mulailah dengan posisi berdiri. Lalu lipatkan badan sehingga tangan menyentuh kaki. Pakai tangan untuk melangkah ke depan seperti merangkak ya ke posisi high plank. Dan kembali lagi ke posisi semula. Ingat untuk kunci perut guys. Ini adalah latihan untuk perut bukan tangan. Jadi semestinya kalau kamu bisa mengunci perut dengan baik, tangan kamu gak terlalu berat. Sekarang kita istirahat untuk 10 detik sebelum kita melakukan gerakan terakhir untuk saat pertama ini. Yaitu low spider plank. Mulai dengan posisi plank. Dan angkat kaki ke samping secara bergantian ya guys. Pastikan untuk mengunci perut dan kencangan pantat. Agar low plank kamu dalam posisi stabil. Dan semua otot teraktifasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!